Selamat datang kembali di Youtube Channel Asian Survivor Masih dalam program sosial kita Penanggulan SP6B Lahan-lahan SP6B Dan ini yang dikerjakan oleh alat Yang dikirim oleh Bulungan Mandiri Farm Melalui Pak Asek Atau Pak Cito Karno Upayanya untuk mensupport Peternakan dan pertanian warga Transmigrasi SP6B Kedatangan tahun 2018 kemarin Ada warga dari Jogja Dari Jawa Tengah, Jawa Timur Yang bermukim di lokasi ini Sayangnya lahan-lahan mereka Belum sepenuhnya produktif Karena kondisi lahan yang masih Sangat-sangat menantang seperti ini Dengan support dari Swasta diharapkan ke depan Ini akan berkelanjutan tidak hanya sampai Di penanggulan Tetapi mendukung upaya warga Di bidang peternakan dan juga pertanian Terutama menjadi off-taker Untuk hasil-hasil pertanian warga Dan juga mendukung Ketersediaan bibit Untuk warga yang ada disini Anda yang ingin terlibat menjadi bagian Dari misi-misi sosial kita Bisa menghubungi Nomor kita di atas Gitu ya Dan itu sudah dimulai oleh Pak Cito Karno di lokasi ini Luar biasa Sobat Survivor Jadi Lahan-lahan ini sudah sekian banyak Yang mendapatkan penanggulan Seperti ini Dan ke depan akan semakin Luas lagi Luar biasa Dan ini Tentu kita berterima kasih kepada Pak Asek atas supportnya Dan sebuah kebanggaan tersendiri dari saya Karena Ketika kita meliput Ada orang baik seperti Pak Asek Yang bisa melihat Apa yang menjadi Hal-hal yang perlu kita Dibantu gitu Dan tentu bukan cuma Pak Asek Di sebelum-sebelumnya juga Ada banyak Orang-orang juga Yang menitipkan dananya Dan langsung kita teruskan Dan kita laporkan Melalui video kita Di Youtube channel Asian Survivor Selalu ada yang seru Jadi ikuti terus perkembangan Youtube channel Asian Survivor Mengabarkan perkembangan Pemukiman transmigrasi Yang ada di Kalimantan Utara Dan ke depan juga Terkait kehidupan masyarakat lokal Masyarakat-masyarakat yang Masih hidup dalam kondisi Penuh dengan keterbatasan Karena Kondisi lahan ekstrim Atau juga Hal-hal yang lainnya Jadi Sobat Survivor Sedikit bercerita Walaupun mungkin Belum sepenuhnya Kita tayangkan Jadi Kemarin ada misi sosial Yang sepenuhnya Belum kita perlihatkan Yaitu diantaranya adalah Pembuatan kandang Jadi Ada 100 lembar Di Perbantukan 100 lembar Atap untuk Pak Diki KUPT SP10 Dan juga ada 80 lembar Untuk RW nya Untuk pembangunan Kandang kambingnya Selalu juga kemudian Ada bantuan material Kayu dan atap Untuk Pak Badik Yang ada di Sepunggur Dan Kayu untuk Pak Marwanto Sebanyak 3 kubik Di lokasi Sepunggur juga Nanti Kondisi kambingnya Eh sorry Kondisi kandang kambingnya Kita perlihatkan Dan akan kita update Ke Sobat Survivor Dan sekaligus juga Laporan untuk Pak Asek Yang sudah mensupport Luar biasa Warga yang ada Di beberapa lokasi Transnegrasi Yang masih sulit Dan ini adalah Progresnya Sobat Survivor Anda bisa melihat Tanggul yang awalnya Tidak ada Di lokasi ini Belum ada ya Bukan Pemperbaikan ya Jadi sebelumnya Ini tidak ada Tanggul pembatas Antara warga Yang ada disini Dan tentu memang Salah satu syarat utamanya Adalah pada saat penanggulan Warga pemilik lahan ini Harus berkenan dulu Untuk ditanggul Dan uniknya adalah Banyak juga warga Yang tidak berkenan Untuk ditanggul Ya tentu kita akan lewatkan Gitu ya Dan sebagian Banyak juga yang Berkenan untuk Ditanggul Sebagus ini Dan tentu Ini sebenarnya Sangat bagus Dan ini ide yang sangat Membantu Sobat Survivor Anda bisa melihat Lahan yang Tidak sepenuhnya ditanggul Sebenarnya sudah ada Pernah ada cetak lahan disini Tapi perlu ada Perbaikan gitu ya Karena Seperti anda lihat Ini sudah bolong-bolong Dan Sudah mulai masuk air Gitu ya Dan ini sudah ditanggul Beberapa tahun yang lalu Dengan kondisi seperti ini Tentu Banjir masih masuk Di lokasi ini Sobat Survivor Baik kita mendekat Disini kebetulan Ada dua warga Ada Pak RT nya juga Nah ini sedang Melihat Proses penanggulan Ada Pak Riyadi Dan Pak Halo Pak Assalamualaikum Ini Pak Riyadi Sedang melihat Proses penanggulan Dan ini Bapak Sintan Pak Sumar Sumar Pak Sumar Dari Jogja Ya dari Jogja Di Jogja dimana Pak Di Darabantul Darabantul Di Desa mana di Bantul Di Mogiri Di Mogiri Gimana Sudah dari 2018 ke 2023 Berarti sudah berapa tahun Pak Sudah 5 tahun Sudah lama lah ya Sudah Jadi gimana nih Pak Selama program penanggulan Kalau Pak Riyadi kan Sudah saya tanyain Kalau Pak Pak Su Pak Sumar Sumar Pak Sumar gimana nih Melihat Aksi sosial dari Pak Hase Untuk warga yang ada disini Gimana Bagus lah Sangat membantu ya Sangat membantu Buat kami yang Apa ya Yang tenaganya kurang lah Kan gitu Tenaganya kurang Untuk menanggul Jadi senang ya Ada penanggulan Semacam ini ya Jadi lahan jendengan Juga mau ditanggul nanti Ya rencana Ngomong-ngomong lahannya Sudah pernah dibuat Cetak sawah itu Kenapa perlu Diperbaiki lagi Kurang maksimal Yang kurang maksimalnya Apanya Tanggulnya Kenapa kurang maksimal Amblas Nah air sudah masuk lagi Air sudah masuk lagi Jadi perlu ada perbaikan lagi Nah betul Nah gimana Kopitmennya Pak Kumar Kalau sudah nanti Sudah ditanggul lagi Kopitmennya nanti Lahannya bakal ditanami pasti ya Iya pasti Pasti ya Oke gitu dong Gitu Semoga kan nanti Siapa tau Pak Kumar Pengen pelihara kambing kan ya Nah Misalnya dikelahannya itu Sudah ada pakcongnya Berarti ada tertarik Untuk pelihara kambing Atau gimana Sapi 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 Ini sementara Sudah Itu Sudah ternak Sapi Sudah melihara sapi lah Kalau nanti ada program Bagi-bagi bibit sapi Nanti jenengan tertarik gak Tertarik Iya ya Karena pak saya Bukan hanya kambing Nanti juga sapi nih pak Iya iya Tertarik ya Tertarik Senang ya pak ya Lihat proses tanggul ini pak ya Iya Sangat senang sekali Sangat membantu Bagi warga Baik Luar biasa Ini saya jauh-jauh dari Tanjung Selor loh pak Untuk melihat proses ini Dan mau wawancarai Dua orang hebat ini Jadi kita melihat nanti Pak Kumar itu Tanamannya sudah Mantap Tanamannya Pak RT Juga makin berhasil ya Pak RT Di tanggung jawabnya Luar biasa loh Untuk warga-warganya ini Sampai diawasi tuh Sobat Survivor Kita mendekat lagi Kesana nih Ini adalah alat Yang sedang bekerja Ini bisa lihat sini ya pak Bisa Ada lebah kan Ada Wow Nah itu disana nih Sobat Survivor Terima kasih telah menonton Selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Sebuah pertunjukan Sebuah pertunjukan yang jarang dijumpai Penanggulan Banyak sekali itu ya Lalat pencuri darah ya Apalagi kalau sudah basah Keringat gini ya Paling disukai Kita mendekat lagi Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton